Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Ada seseorang disini yang ingin mengatakan sesuatu kepadamu Oke, siapakah dia, kita tarik dulu energinya Siapakah dia seseorang yang ingin mengatakan sesuatu kepadamu Kita lihat ciri-ciri orangnya Dia adalah seseorang yang saat ini, kalau aku lihat memang hidupnya lagi kurang teratur ya Kurang keteraturan dalam hidupnya Ada kesulitan dari dia saat ini dalam mengendalikan dirinya Orangnya-orangnya otoriter, orangnya haus akan kekuasaan Orangnya itu, apa ya, kalau aku lihat tuh kurang sekali berintegritas mungkin dalam hubungan kalian Dia seorang pria dewasa, yang mungkin dingin orangnya ya Orangnya itu dingin, misterius, kayak gitu Mendominasi orangnya sinis, kalau ngomong pedes, orangnya itu tanpa kenal ampun Ya, terus itu juga seorang berpendidikan Ya, dan juga orangnya ramah sebenarnya Ya, dia tuh orangnya ramah, kalau kamu tuh kalau ngomong ramah Ya, ramah, dia orang yang berpendidikan Terus itu juga cuma orangnya suka menghakimi Terus juga, apa ya Suka, suka, suka dendam Apa ya, ya, dia orang yang pendendam Atau suka bermusuhan gitu lah ya Tau-tau, mungkin lebih ke tempatnya kayak sensitif gitu ya Sakit hati dikit, dimusuhin Apa namanya, salah ngomong dikit, dimusuhin Nah, kayak gitu, orangnya suka musuh-musuhan kayak gitu deh Musuhan itu apa sih bahasanya, ya Yang pokoknya kayak gitu ya Dia adalah komunikator yang buruk banget Ya, dia adalah komunikator yang buruk Orangnya nggak logis banget Kalau bisa dibilang tuh mungkin orangnya lemah ya Terus juga punya sifat yang negatif Seperti manipulatif Atau juga mungkin dia ini punya sifat yang kayak merusak orang gitu ya Entah apa merusak orang mungkin dia suka menghasut Atau apa ya Mungkin merusak orang tuh kayak mungkin pernah memperkosa Atau gimana lah, pokoknya intinya kayak merusak orang gitu deh Orang yang sangat gampang kehilangan kesabaran Bahkan mungkin cuma gara-gara hal-hal sepil aja udah Emosiannya orang Terus itu juga dia adalah orang yang pernah Tidak hadir menjadi sosok seorang ayah Bisa jadi mungkin dia ini duda Ya, atau mungkin dia masih memiliki istri dan anak Tapi dia tinggalkan begitu saja Ya, aku lihat disini Terus juga aku lihat disini kayaknya dia ini punya masalah tentang Fertilitas Tentang kesuburan Aku lihat saat ini memang dia lagi fokus pada Ini ya Membuat keputusan keuangan dalam hidupnya Kalau aku lihat mungkin saat ini dia lagi krisis ekonomi Atau krisis keuangan Atau memang dia harus bener-bener apa ya Save money banget Intinya orang yang bener-bener Apa ya, lagi punya masalah sama uang gitu ya Sehingga dia harus membuat Apa ya, manajemen keuangan yang Aduh ketat banget Aku lihat disini Terus juga orang yang banyak mau Banyak maunya itu dalam hal-hal yang Gaya hidup ya Kayak gaya hidup misalkan kayak Pengen punya mobil mewah lah Punya rumah-rumah mewah lah Pokoknya untuk gaya hidup ya Dia ini banyak maunya dari gaya hidup Bahkan orang ini berani sampai berhutang Cuma untuk memenuhi gaya hidup Kayak gitu Terus itu juga Orang ini tuh orang yang mungkin Akan mengabaikan pasangan Demi Demi uang Demi pekerjaan Ya yang seperti itu Dia akan lebih fokus ke karir Keuangan dan pasangan akan sering terabaikan Ya Bisa jadi ini mungkin mantan suamimu Atau Ya mantan pasanganmu Siapalah dia pokoknya ya Dia bukan orang yang multi Multi talent Multi tasking ya Orang yang sulit untuk menyeimbangkan Antara hubungan Pekerjaan Kewajiban keluarga Dan bahkan Orang yang gak bisa tuh Kalau Mengelola stres gitu ya Jadi kalau misalkan dia lagi stres tuh Udah Diam Dia ya Dia menutup diri Dia Apa ya Dia gak berbaur Yang kayak gitu Ya Hmm Terus itu juga Dia adalah Belahan jiwamu Dia adalah Orang yang selalu On off On off On off Sama kamu terus Orang yang mau Apa itu Ya Kalau Gini Setiap Kalian berpisah Ini orang datang lagi Ini orang datang lagi Dan orang ini tuh Sebenernya punya Hasrat gairah yang besar Sama kamu Ya Hasrat gairah Napsu Yang besar Sama kamu Secara seksual Ya Terus juga Aku lihat disini tuh Ada ikatan batin yang kuat Antara kamu dengan dia Ya Jadi kalau aku lihat disini Mungkin kamu sudah mulai tahu Ya Karena mungkin Mungkin akhir-akhir ini Kamu sering Tiba-tiba kok kepikiran dia Tiba-tiba kok kangen dia Nah itu Orangnya Ya Dan aku lihat juga Sebenernya Kamu dengan dia Memang sama-sama saling cinta Disini Ya Sebenernya sama-sama saling cinta Bahkan Aku lihat disini Kalian itu Selalu berafiliasi Ya Selalu berafiliasi Terus itu Ada suatu ikatan Secara spiritual Emosional Mental Dan fisik Yang Selalu Beriringan Di antara kalian berdua Ya Sering kalian merasakannya Kok aku lihat disini Terus Juga ada ikatan Yang kuat Di antara kalian Ya Hmm Oke Ah Ya Orang ini Aku lihat Kalau misalkan Dia Itu Berpisah Saat ini Lagi dari kamu Ya Kalian lagi Berpisah Maka orang ini Itu Hmm Orang yang Setiap Kalian Orang yang Menginginkan Pernikahan Dengan kamu Atau Menginginkan Hubungan Yang Stabil Dengan kamu Terus Itu Juga Aku Lihat disini Mungkin Setiap Kali Dia Datang Ke Kamu Atau Mungkin Terakhir Kali Ya Terakhir Kali Dia Datang Ke Kamu Itu Di hari Perayaan Mungkin Hari Perayaan Ulang Tahunmu Hari Lebaran Hari Natal Atau Apa G Pokoknya Aku lihat disini Ada hari Perayaan Gitu Ya Dan Orangnya Sayang Keluarga Aku Lihat disini Pokoknya Kalau apa-apa Melibatkan Keluarga Melibatkan Keluarga Terus Melibatkan Teman-teman Ya Aku Lihat disini Orang Yang Sangat Familiable Banget Ya Dan Humble Bukan Humble Adalah Punya Teman Banyak Ada Teman Gitu Terus Orang Ini Adalah Orang Yang Tidak Mau Melakukan Kesalahan Yang Sama Seperti Apa Yang Dulu Dia Pernah Lakukan Terhadap Kamu Ya Jadi Saat Ini Aku Lihat Dia Sedang Mengisolasi Diri Dia Sedang Menghindari Kamu Dia Sedang Menutup Diri Dari Kamu Karena Dia Sedang Mencoba Untuk Mencegah Diri Dia Agar Tidak Mengulang Hal Yang Sama Yang Dulu Pernah Dia Lakukan Terhadap Kamu Dan Menyakiti Kamu Misalkan Dulu Dia Pernah Bolak Balik Selingkuhin Kamu Nah Saat Ini Dia Sedang Menghindari Kamu Dan Dia Sedang Tidak Berselingkuh Dia Cuma Menarik Diri Dari Kamu Terus Intropeksi Diri Intropeksi Diri Saat Ini Enggak Dia Enggak Selingkuh Selingkuh Atau Ada Pasangan Enggak Kalau Misalkan Dulu Dia Pernah Selingkuhin Kamu Atau Apa Mungkin Bohongin Kamu Berarti Saat Ini Dia Menarik Diri Dari Kamu Dan Mencoba Untuk Tidak Bohong Ada Situasi Dimana Saat Ini Dia Sedang Menisolasi Dirinya Sedang Menutup Diri Dari Kamu Sedang Menjauhi Kamu Sedang Menarik Diri Dari Kamu Agar Dia Tidak Melakukan Hal Yang Sama Seperti Dulu Yang Notabene Nantinya Akan Menyakiti Kamu Dia Tidak Mau Mengulang Lagi Dia Adalah Orang Yang Memiliki Banyak Masalah Dengan Kamu Aneh Oke Enggak Aneh Sebenarnya Jadi Mungkin Ini Bisa Jadi Pasangan Tapi Setiap Kali Kalian Bersama Ada Masalahnya Nah Sekarang Dalam Pengisolasi Dia Sekarang Ini Sebenarnya Ada Yang Dia Pikirkan Bukan Hanya Sekadar Menghindari Atau Merubah Sikap Dia Merubah Perilaku Dia Agar Tidak Mengulang Hal Yang Sama Seperti Dulu Tapi Juga Saat Ini Dia Selain Interpeksi Diri Dia Juga Sedang Memikirkan Bagaimana Bisa Memberikan Kejelasan Tentang Hubungan Kalian Kedepannya Ya Saat Ini Dia Mulai Memikirkan Kemana Arah Tujuan Hubungan Kalian Yang Kalian Inginkan Ya Bahkan Dia Ini Sedang Memikirkan Gimana Caranya Untuk Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Sempat Ada Di Hubungan Kalian Dan Mungkin Sampai Sekarang Masalah Itu Masih Mendarah Daging Di Hubungan Kalian Dan Saat Ini Ya Itu Orangnya Dan Aku Lihat Saat Ini Dia Sedang Menjalankan Impian Impian Dia Di Jalur Yang Benar Ya Mungkin Lagi Ada Yang Dia Mulai Ya Mungkin Mulai Kerja Baru Atau Bisnis Baru Kayak Gitu Tapi Ini Kayak Yang Lurus Lurus Aja Gitu Laya Dan Aku Lihat Disini Dia Sedang Bekerja Dengan Tegas Untuk Mewujudkan Impian Impian Dia Di Jalur Yang Benar Gitu Laya Dan Dia Pengen Untuk Membuat Suatu Pilihan Yang Jelas Di Dalam Hidup Dia Ya Karena Mungkin Selama Ini Dia Terbatas Karena Pilihan Pilihan Yang Ada Jadi Mungkin Selama Ini Dia Banyak Pilihan Sehingga Yang Jelas Arah Tujuan Hidup Dia Keenakan Karena Ternyata Banyak Pilihan Nah Sekarang Dia Mau Lihat Yang Jelas Kita Lihat Lagi Apa Sih Yang Ingin Sebenarnya Dia Katakan Kekamu Yang 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 Pertama Ini Aku Ngambil Nama Aja Soalnya Kayaknya Banyak Yang Pertama Yang Pertama Ada Ada Kata Kata Dia Ini Sebenarnya Sudah Lelah Dengan Hubungan Ini Sehingga Menurut Dia Sudah Waktunya Bagi Dia Untuk Memutuskan Hubungan Ini Untuk Sementara Waktu Ya Jadi Kalau Aku Lihat Disini Kenapa Dia Menghindari Kamu Karena Menurut Dia Aku Sudah Capek Dengan Hubungan Yang Penuh Dengan Lika Liku Penuh Dengan Drama Gak Juga Ada Kepastian Gak Ada Juga Perkembangan Ya Kayak Gitu Sehingga Disini Dia Butuh Waktu Untuk Ya Melakukan Keinginan Keinginan Dia Dulu Dan Makanya Disini Kamu Dengan Dia Kayak Berpisah Ya Atau Saling Menarik Diri Ya Menurut Dia Kita Harus Memutuskan Hubungan Ini Untuk Sementara Waktu Itu Yang Pertama Yang Kedua Sebenernya Saat Ini Dia Itu Sedang Berpura-pura Tidak Perduli Dengan Kamu Agar Dia Merasa Lebih Baik Tapi Sebenernya Dia Itu Sangat Peduli Sama Kamu Gitu Jadi Keliatannya Sekarang Cuek Masa Bodoh Terus Udah deh Kita Pisah Aju Dulu Gitu Ya Pura-pura Kayak I'm fine Aku Bahagia Dengan Diriku Aku Gak Perlu Kamu No Padahal Sebenernya Disini Dia Sangat Sangat Peduli Banget Sama Kamu Dia Bahkan Masih Mungkin Sering Memantau Kamu Dari Media Sosial Masih Sering Cari Tau Keadaan Kamu Jadi Sebenernya Dia Pura-pura Tidak Peduli Agar Dia itu Merasa Tenang Agar Dia Merasa Lebih Baik Ya Tapi Sebenernya Dia itu But I do Care Very Much Kata Dia Ya Jadi I Pretend To Not Care So I Feel Better But I Do Care Very Much Ya Jadi Pura-pura Aja Ya Jadi Kenapa Dia cuek Itu Biar Dia Tenang Ya Karena Disini Bisa Jadi Dia Ngerasa Bersalah Sama Kamu Makanya Dia Pura-pura Cuek Pura-pura Dingin Karena Memang kan Karakter Orangnya Itu Pria Dewasa Yang Dingin Yang Misterius Jadi Tidak Mau Terlihat Bahwa Dia Bersalah Dia Salah Dia Dia Buruk Gitu Ya Nah Gitu Jadi Dengan Cara Pura-pura Tidak Tidak Peduli Sama Kamu Padahal Sebenarnya Peduli Banget Ya Yang Ketiga I Don't Feel I'm Making Any Process In My Life I'm Not Sure Where I'm Going Wrong Oke Untuk Saat Ini Dia Merasa Kayak Gak Ada Kemajuan Apapun Dalam Hidup Dia Banyak Hal-hal Yang Sudah Dia Lakukan Mungkin Di Karir Mungkin Di Percintaan Di Kehidupan Sosial Atau Apapun Itu Yang Terjadi Di Hidup Dia Yang Dia Telah Lakukan Yang Telah Dia Perjuangkan Disini Kok Gak Ada Kemajuannya Sama Sekali Bahkan Keuangan Mungkin Seret Masih Seret Sampai Sekarang Karir Masih Gak Membaik Seperti Itu Jadi Saat Ini Dia Ngerasa Ada Apa Yang Salah Dengan Aku Apa Jadi Saat Ini Sedang Intropeksi Diri Jadi Yang Salah Dengan Aku Apa Dia Tidak Yakin Dimana Kesalahan Dia Padahal Aku Pontang Panting Kerja Ini Kerja Itu Mengusahakan Ini Mengusahakan Itu Tapi Kok Gak Ada Yang Berhasil Kok Gak Ada Perkembangannya Gak Ada Kemajuannya Gitu Ya Ya Mungkin Dia Memang Belum Mengingat Ingat Karma Ya Atau Apa Yang Dulu Pernah Dia Lakukan Kesalahan Apa Menyakiti Orang Atau Apa Gitu Ya Tapi Intinya Seperti Itu Ya Jadi Dia Merasa Saat Dalam Melakukan Segala Sesuatunya Selama Ini Gak Ada Hasilnya Gitu Ada Apa Dimana Letak Salahku Gitu Ini Bentuk Orang Yang Egois Sebenernya Bentuk Orang Yang Egois Udah Salah Tapi Merasa Dia Gak Salah Gitu Atau Mungkin Dia Memang Belum Menyadari Kesalahan Kesalahan Dia Seutuhnya Gitu Oke Yang Keempat Moving On Has Not Work I Cannot Stop Myself From Thinking Of You Jadi Move On Yang Pernah Dia Lakukan Terhadap Kamu Itu Ternyata Gak Berhasil Dia Sempat Mau Move On Dari Kamu Melupakan Kamu Mengabaikan Kamu Gak Perduli Lagi Dengan Kamu Mau Cari Yang Lain Atau Apalah Itu Ya Pokoknya Move On Dari Kamu Tapi Ternyata Gak Bisa Dia Gak Bisa Aku Tidak Bisa Menghentikan Diriku Yang Selalu Memikirkan Kamu Kamu Lagi Kamu Lagi Kamu Lagi Gitu Ya Jadi Aku Lihat Disini Dia Belum Bisa Move On Dia Gak Bisa Move On Ya Disau Kepikiran Kamu Terus Kayak Gitu Oke Kemudian Yang Kelima Disini Ada Apa Itu I Have Many Options That Are Keeping Me From Coming Back To You Aku Punya Banyak Pilihan Yang Menghalangiku Untuk Kembali Kepadamu Kata Dia Ya Ya Banyak Pilihan Itu Mungkin Memang Dia Banyak Pasangan Di Sisi Dia Ya Ada Si A Si B Si C Atau Mungkin Pilihannya Dia Harus Prioritaskan Mana Dulu Nih Kamu Keluarganya Keuangannya Karirnya Atau Apa Intinya Disini Dia Banyak Sekali Masalah Banyak Sekali Yang Menghambat Dia Untuk Bisa Datang Ketamu Gitu Ya Banyak Pilihan Yang Menghalangi Dia Gitu Ya Terus Yang Ke Enam Apa Nih Hearing Hearing You Cry Turn Me Off Because I Don't Want The Responsibility Of The Pain I Have Cause Jadi Mendengarmu Menangis Membuat Membuat Aku Sakit Membuat Aku Kayak Apa sih Membuat Aku Kayak Sorry Jadi Mendengarmu Menangis Membuatku Merasa Putus Asa Atau Sakit Gitu Gitu Merasa Putus Asa Karena Aku Tidak Mau Bertanggung Jawab Atas Rasa Sakit Yang Sudah Dia Timbulkan Ke Kamu Gitu Jadi Orang Yang Gak Berani Bertanggung Jawab Tapi Dia Sudah Menimbulkan Masalah Di Hidupmu Entah Apa Yang Dulu Pernah Dia Lakukan Sama Kamu Tapi Dia Sebenarnya Tahu Itu Memang Menyakiti Kamu Itu Suatu Tindakan Yang Membuat Kamu Terluka Rugi Sakit Gitu Ya Tapi Dia Gak Berani Dia Gak Gak Tahu Harus Bagaimana Cara Bertanggung Jawab Gitu Untuk Memperbaikinya Dia Gak Tahu Jadi Saat Ini Mendengar Kamu Menangis Membuat Dia Putus Asa Karena Dia Tidak Mau Bertanggung Jawab Atas Rasa Sakit Yang Telah Dia Timbulkan Gitu Ya Kalau Lihat Disini Memang Kamu Berdiling Dengan Orang Yang Narsis Orang Yang Egois Ya Jadi Seperti Itu Kalau Aku Lihat Oke Ada Satu Lagi Yang Ingin Aku Lihat Sebenarnya Kenapa Dia Seperti Ini Kenapa Dia Ingin Mengatakan Ini Terhadap Kamu Ya Jadi Kenapa Dia Ingin Mengatakan Ini Ternyata Pengakhiran Hubungan Kalian Ini Terjadi Itu Sangat Sangat Menyakitkan Bagi Dia Ya Ternyata Memberikan Luka Juga Ke Dia Dan Karena Dia Memberikan Luka Ke Kamu Sehingga Dia Merasa Terluka Gitu Loh Ya Apalagi Karena Disini Dia Melakukan Pengkhianatan Sama Kamu Sehingga Akhirnya Dia Kehilangan Kamu Gitu Jadi Ternyata Itu Yang Pertama Karena Pengakhiran Hubungan Ini Menyakitkan Bagi Dia Terus Juga Perubahan Dari Sikap Kamu Atau Perubahan Yang Tiba Tiba Terjadi Yang Mungkin Kamu Memang Tiba Tiba Acuh Sama Dia Tiba Tiba Kamu Udah Nggak Bucin Lagi Nggak Kecarian Lagi Atau Masa Bodoh Seperti Ini Sehingga Membuat Adanya Pergejolakan Secara Emosional Dari Dia Ih Kok Kamu Nggak Kecarian Aku Kok Kamu Nggak Bucin Lagi Sama Aku Kayak Gitu Ya Dia Jadi Kayak Kenapa Nih Kok Kamu Berubah Tiba Tiba Kamu Seperti Ini Ada Apa Nih Gitu Ya Menyebabkan Kacauan Kepada Dia Yang Dia Tidak Terbiasa Dengan Sikap Kamu Yang Tiba Berubah Seperti Ini Kayak Gitu Terus Itu Juga Ada Suatu Awalan Yang Ingin Dia Mulai Sebenarnya Dengan Kamu Tapi Disini Dia Mau Nggak Usah Diungkit Gitu Apa Kesalahan Kesalahan Dia yang dulu Itu Nggak Usah Diungkit Jadi Dia Pengen Awalan Baru Sama Kamu Terus Itu Dia Tau Dia Tau Bersalah Tapi Nggak Usah Dibilang Salah Gitu Jadi Kayak Dia Nggak Mau Terlihat Dia Di Mata Kamu Salah Kayak Gitu Dia Pengen Bebas Saja Gitu Nah Kalau Misalkan Dia Nggak Bisa Mendapatkan Itu Mungkin Dia Sempet Ya Mencoba Seperti Itu Sama Kamu Dia Pernah Buat Salah Selang Berapa Lama Dia Nggak Ada Komunikasi Kamu Tapi Pas Dateng Kamu Sama Nungkit Masa Lalu Sehingga Dia Merasa Terkekang Gitu Merasa Nggak Bebas Jadi Makanya Disini Aku Lihat Yaudah Kalau Gitu Dia Terlebih Dahulu Dia Ingin Merasa Bahwa Dia Freedom Dia Bebas Gitu Ya Dari Apa Namanya Ya Kekangan Bukan Kekangan Tapi Rasa Bersalahnya Itu Gitu Ya Karena Mungkin Disini Kamu Menuduh Bukan Menuduh Tapi Memang Kenyataan Gitu Meminta Pertanggung Jawaban Dari Dia Perasaan Yang Dimintai Pertanggung Jawaban Itu Dia Nggak Mau Gitu Jadi Makanya Saat Ini Dia Pengen Bebas Dulu Dia Pengen Lepasin Dulu Rasa Bersalah Dia Sama Kamu Dan Pengen Hidup Bebas Dulu Gitu Memulai Awalan Awalan Baru Dulu Kayak Gitu Ya Dan Di Masa Masa Saat Ini Dia Bebas Dari Apa Ya Rasa Bersalah Dia Atas Tuduhan Bukan Tuduhan Lebih Tepatnya Kayak Apa Ya Dia Tau Lah Dia Salah Tapi Dia Nggak Mau Dihantui Oleh Apa Ya Kamu Memintai Pertanggungjawaban Atas Kesalahan Dia Nah Itu Perasaan Itu Nah Dia Pengen Bebas Dulu Dari Itu Sambil Itu Dia Disini Juga Tau Kan Dia Yang Bersalah Jadi Dia Pengen Mengevaluasi Diri Ingin Bangkit Juga Ingin Memper Memperbarui Diri Terlebih Dahulu Ingin Memperbarui Tujuan Hidup Dia Dulu Intinya Disini Dia Mungkin Dari Karir Keuangan Finansial Ya Keuangan Finansial Ya Apa Karakter Apa Emosional Mental Atau Apapun Disini Aku Lihat Disini Dia Intinya Ingin Ada Kebangkitan Dalam Hidup Dia Ingin Ada Perbaikan Pengen Adanya Keseimbangan Dalam Kehidupan Dia Dia Pengen Punya Hidup Yang Damai Untuk Saat Ini Dia Pengen Banget Untuk Apa Tenang Untuk Lebih Bersabar Dengan Apa Yang Situasi Terjadi Carut Marut Dunia Hidup Dia Itu Nah Dia Pengen Apa Tenang Dulu Dia Tau Hidup Dia Carut Marut Gitu Aku Lihat Disini Carut Marut Ada Yang Mungkin Sibuk Nyari Dia Mungkin Sibuk Karena Mungkin Pekerjaan Dia Belum Selesai Selesai Atau Gimana Atau Mungkin Ada Yang Dep Collector Yang Dateng Atau Apa Apanya Hidup Dia Carut Marut Aku Lihat Disini Jadi Dia Pengen Pengen Punya Kehidupan Yang Seimbang Pengen Punya Kehidupan Yang Damai Yang Stabil Tenang Kayak Gitu Jadi Kalau Aku Lihat Disini Dia Pengen Dia Menangani Dulu Kehidupan Dia Sendiri Tanpa Siapapun Termasuk Kamu Kayak Gitu Ya Dia Tahu Dia Salah Sama Kamu Tapi Nanti Mungkin Menyetabilkan Hidup Dia Dulu Dia Udah Siap Baru Nanti Dia Mungkin Bisa Jadi Dia Bisa Bertanggung Jawab Sama Kamu Sedangkan Hidup Dia Sekarang Lagi Carut Marut Kalau Misalkan Kamu Masih Apa Ya Kayak Meminta Bertanggung Jawaban Sama Dia Udah Rasanya Meledak Otak Dia Gitu Ya Apalagi Disini Kan Dia Pernah Menghianati Kamu Pernah Menghindari Kamu Gara-gara Sesuatu Ya Itu Mungkin Karena Pilihan Yang Banyak Itu Ya Mungkin Ada Pasangan Si Asi B C C Nah Dia Sering Menghindari Kamu Gara-gara Untuk Menutupi Si Asi B C Itu Gitu Ya Intinya Disini Dia Tau Dia Bersalah Dia Bersalah Cuman Untuk Saat Ini Dia Tidak Berani Untuk Bertanggung Jawab Gimana Mau Bertanggung Jawab Sama Kamu Tanggung Jawab Sama Diri Sendiri Dia Tidak Mampu Nah Dia Pengen Bertanggung Jawab Dulu Dengan Diri Dia Sendiri Dulu Ya Stabil Dulu Dari Karir Keuangan Menyelesaikan Masalah Pribadi Ya Nah Mungkin Nanti Mungkin Tapi ya Tergantung Dari Karakter Orangnya Ya Nanti Baru Bisa Menyelesaikan Dengan Kamu Mungkin Ya Kalau Aku Lihat Seperti Tapi Intinya Saat Ini Dia Lagi Fokus Sama Diri Dia Dulu Oke Aku Rasa Cukup Intilah Yang Ingin Dia Katakan Ke Kamu Mudah Mudahan Resonate Ternyata Kisah Kamu Dengan Orang Ini Suram Sekali Ya Ya Anggap Aja Kamu Apes Ketemu Orang Yang Karakter Seperti Dia Ya Aduh Ya Allah Oke Itu Vegetarius Cancer Scorpio Dan Pisces Energy Paling Kuat Disini Ada Gemini Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Belas Zodiac Bisa Resonate Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian So Berbijak Saja Ya Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Ku Yang Terpenting Adalah Ciri Ciri Orang Atau Pembacaan Sama Dengan Keadaan Kalian Ini Memang Untuk Kalian Gak Usah Dibuat Pusing Aku Akhir Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye